Intro Halo teman-teman ketemu lagi nih bareng Shoeing with Jimmy Video kali ini kita bakalan bikin masker dari kain dengan model medikal dan tali panjang Yuk langsung aja kita bahas dulu apa kelebihan dari masker ini Jadi hari ini kita akan membuat masker seperti ini dengan slot untuk filter Bisa dengan tali biasa ataupun dengan lock cord toggle seperti ini Cara pakai masker ini sangat mudah Fit karena bisa disesuaikan dengan wajah kita Dengan satu simpul tali head loop lebih praktis dan cocok untuk yang berhijab Cara membuatnya pun sangat mudah Karena bentuknya yang simpel bisa pakai pola ataupun tanpa pola Mau pakai mesin jahit ataupun bisa dijahit dengan tangan Aman karena menutupi sampai ke bawah dagu Cara melepas masker yang benar adalah tidak menyentuh area masker bagian depan Jadi untuk melepasnya copot simpulnya Tarik pojokan masker menjauhi muka seperti ini Lepas tali melewati kepala Bukan maskernya ya yang diangkat di atas kepala Simpulkan ujungnya agar tidak terlepas saat disuci Selain mencuci dengan air hangat Menyetrika diharapkan dapat meningkatkan higienitas masker ini Alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan Kertas untuk pola Gunting kain Gunting kertas Penggaris Jarum pentul Meteran Mesin jahit atau bisa juga dengan jahit tangan Kain katun ataupun kain katun poliester Yang mana aku pakai dua jenis untuk kain utama dan kain furingnya Kita bisa memakai tali elastik seperti ini ataupun yang seperti ini Bisa juga dengan bikin sendiri dari kain seperti ini Untuk ukuran masker kita bisa memakai ukuran standar 17 cm x 17 cm Atau untuk anak-anak 15 x 15 cm Ataupun kita juga bisa mengukur sendiri wajah kita Yaitu dengan mengukur panjang dari lekukan hidung ke bawah dagu Hasilnya bisa berbeda-beda untuk ukuran setiap orang Untuk lebarnya kita ukur dari pipi kiri ke pipi kanan Tapi bisa juga dibikin tanpa pola kita langsung potong ke kainnya Tapi disini aku akan contohkan untuk membuat polanya Siapkan kertas untuk membuat pola Sekarang kita bikin ukuran standar ajat Bikin garis di bagian atas 17 cm Di bagian samping masing-masing 17 cm Dan di bagian bawah sini juga 17 cm Jadi semua sisinya 17 cm sesuai ukuran standar kita Kita tandai sisi ke atas di bagian sini untuk memudahkan Setelah ukuran dasarnya kita tambahkan di bagian samping Untuk lipatan tali 2 cm dan kampuhnya 1 cm Jadi totalnya ditambah 3 cm di bagian samping ini Sedangkan untuk bagian atas dan bawah Ditambah kampuh aja masing-masing 1 cm Jadi ini ukuran dasarnya ditambah 3 cm di bagian samping Dan yang ini ditambah 1 cm aja Potong pola termasuk kampuhnya Jadi ini nanti ketika sudah jadi ukurannya adalah 17 x 17 cm Dan ingat ini adalah bagian atasnya dan arah serat kainnya nanti ke sini Jadi kita potong dulu kain utamanya Terus taruh pola di atas kain seperti ini Ingat arah seratnya ke sini Sisipkan jarum pentul Potong kain sesuai dengan pola Karena ada slot filternya Jadi ukuran kain utama dan furing berbeda Sehingga kita nggak bisa potong secara bersamaan Nah sekarang kita potong untuk furingnya Lipat horizontal di bagian tengah sini Ini nanti untuk slot filternya Kita tandai biar nggak lupa Nah ini adalah kain furing kita Arah seratnya ke sini Kita lipat secara horizontal Kita taruh pola yang kita lipat tadi di atasnya seperti ini Kita tambahkan secara manual kampuh sebesar 1 cm di sini Sematkan jarum pentul Kita potong sesuai dengan pola Tapi jangan potong bagian lipatan yang ada kampuhnya Ini yang bagian tengah adalah lubang slot filternya sekitar 7 cm Jahit dulu lubang filternya di bagian sini dan di sini Jadi yang di bagian tengah ini nanti nggak kita jahit Jahit bagian pertama dulu Kemudian sisi sebelahnya Ini hasil jahitan kampuh slot filternya Jadi yang bagian tengah ini nggak dijahit Potong lipatan kampuhnya sehingga terpisah Nanti hasil furingnya akan kelihatan seperti ini Dan ini adalah lubang untuk memasukkan filternya Kita jahit gelim kecil di kampuh ini Hasil furingnya di bagian buruk akan terlihat seperti ini Dan lubangnya seperti ini Sementara bagian baiknya terlihat seperti ini Kita gabungkan bagian utama dan furingnya Yang ini bagian buruk furing kita taruh di bawah Sementara yang bagian baik kita taruh atas seperti ini Ini kain utama dari masker Taruh bagian baiknya berhadapan dengan bagian baik furing Sematkan jarum pentul Sekarang kita jahit semua dengan kampuh 1 cm Untuk mengunci jahitan ini Kita bisa menindih beberapa cm jahitan ke awal jahitan seperti ini Ini dia hasilnya dan ini bagian furing dan lubang filternya Potong pojok kampuhnya agar jahitannya rapi dari bagian luar nantinya Jadi seperti ini Ini semua sudut kampuhnya sudah terpotong Dan ini bagian furing dan slot filternya Lewat lubang ini kita balik ke bagian luar Jadi hasilnya akan seperti ini Untuk tiap sudutnya bisa kita rapikan seperti ini Lipat bagian samping 2 cm ke bagian furing seperti ini Sematkan jarum pentul Jahit dengan jahitan atas di pinggirnya Usahakan menjahitnya mepet ke tepi kampuh agar rapi Jangan lupa kunci jahitan sebelum dan sesudah agar kuat Karena ini bakal jadi tempat tali yang sering dikencangkan Hasilnya seperti ini Jahit juga di bagian sisi satunya Dan selalu kunci jahitan Nah hasilnya seperti ini Untuk lipatan tempat tali kita Potong benang-benang yang gak terpakai Sekarang kita pasang talinya Di sini aku akan memakai 2 macam contoh Yang tali biasa Dan yang jenis karet seperti ini Dengan lacquart toggle Kita potong tali sepanjang 130-140 cm Atau tergantung kebutuhan Kita masukkan ke dalam jahitan samping tadi Menggunakan peniti Dengan alur seperti ini Kita mulai dari sini Kita lanjutkan ke sisi sampingnya Kita lanjutkan ke sisi sampingnya ini Hasilnya akan seperti ini Kemudian kita pasang stoppernya Jadi ini memudahkan kita dalam memakainya dan mencopotnya Kalau teman-teman gak punya stopper Bisa juga memakai dengan tali biasa aja Langkahnya sama dengan yang tali elastis tadi Yaitu dengan memasukkan talinya Menggunakan peniti Kunci ujung-ujung tali seperti ini Agar gak mudah terlepas dari masker Sebelum dipakai Sebaiknya kita cuci dan setrika Walaupun masker ini tidak bisa mencegah penularan virus Setidaknya dapat mencegah kontak langsung tangan dengan mulut dan hidung Mari kita tes masker kita Di sini ada slot untuk tempat filternya Dan ini masker kita dengan stopper Untuk memakainya Kalungkan talinya seperti ini Dengan bagian filter menghadap keluar Tarik masker sampai ke leher Bawa tali yang ada stoppernya ke belakang Kencangkan Buat nyaman sesuai kebutuhan Model ini jadi favoritku Karena praktis Nyaman dan fit di muka Dan yang pasti gampang untuk bikinnya Setelah dipakai Jangan menyentuh bagian muka masker seperti ini Cara higienis untuk melepas masker ini Dengan cara mengendorkan lock or toggle Atau stoppernya Tarik pojokan masker menjauhi wajah kita Lepas dari bagian tali Bukan mengangkat maskernya ke atas kepala kita Setelah kita lepas Usahakan langsung masuk ke kantong laundry Dan jangan lupa cuci tangan sesudahnya Oke teman-teman Demikianlah video kita Tentang cara membuat dan cara memakai masker jenius kita Semoga video ini bermanfaat Dan stay safe, stay home Dadah 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 Terima kasih.